assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh hari ini gua lagi ngegarang bro ini akibat kita nggak punya mesin open bro yang dulu mungkin pernah nonton channel YouTube-nya SKR ya gua garang pakai kompor di open pakai kompor sekarang kita pakai lasan ini jalan satu-satunya alternatif buat kalian bel jangan siapnya pengen kering tanpa open ya oke menandakan apa wan menandakan apa ini menggarang ya hahaha ya gua nggak malu bro namanya bekel kecil bro ya nggak perlu di open-open lah di gini juga udah sama aja ya Oke ini ada kenalpot Aditi 160 yang dibobok ini punya artis reggae ya bro ya punya artis reggae yang biasa kayak penyanyi lah punya penyanyi penyanyi ibu kota eh reggae jadi datang masuk ke SKR bawa eh motor Aditi 160 minta dibobok dan ganti leher suaranya seperti apa kita kita simak saja bareng-bareng ya bro ya mudah-mudahan kalian juga senang dengan suaranya cocok dengan penampilannya eh kalau penampilan sih Hai sandar berstandar dibobok original dibobok ya Nah ini digarang biar anget aja bro Nah tuh udah bisa ya anget bisa dipegang sekarang mah Nah kalau udah anget kayak kayak gini ya gua harus ngademin dulu bro tunggu biar adem deh jadi karena ini sudah malem eh jadi kita garang bro ya tuh masih anget-anget gimana ini kita garang biar cepet kering biar proses penunggunya ini juga enggak terlalu lama ya kayak gini ada standar racing punya Suzuki address eh skyweb ya skyweb sama Aditi 160 jadi buat kalian yang ingin merapat ke workshopnya saya atau perintahnya SKR racing ekos bisa ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau tanya-tanya boleh bro nanti sebesar loknya di 08 15 1394 3798 SKR kami ada kami nyata eh dan ini perintahnya bobok dan ganti leher menggunakan kenalpot originalnya Hai setelah di panasin karena sudah terlanjur panas bro jadi gua gua kipasin lagi bro kita kayak orang stres bro tadi dipanasin sekarang di kipasin lu gimana sih Luan biar cepet Oke di kipasin tuh ya biar cepet maksudnya bro tadi dipanasin sekarang di kipasin ya bro namanya kita ya gimana caranya aja bro yang penting mah ini udah diperjuangkan bro sebaik mungkin ya jadi buat kalian yang mau mencela silakan celah kita yang enggak mau mencela mungkin ini enggak tega silakan bro silakan enggak apa-apa kita ada kita nyata eh gua akan enggak pernah nyuguhin yang sesuatu yang enggak jelas ini udah fakta nyata ya gitu jadi buat luang susah ini banget sih ketenya bengkelnya ya emang begini bro mau gimana lagi jadi ini gua kasih tutorial jalan alternatif satu-satunya buat kalian ya bisa juga disebrotin nah ini udah bisa dipegang nih adem nih tuh ya asli adem nih tuh kayak gini bro jadi buat lu mungkin udah masuk ya bukan di open sih sama jadi garang eh kalau kenal potnya udah dibobok terus ya khususnya tukang kenapot atau siapapun kalian mungkin ngecat kenal pot di rumah bener nggak mau kering di garang bro sekarang tuh udah bisa dipegang tuh nggak ada bekasnya sekarang lo ya tadi masih panas masih demek-demek kalau dipegang nanti cacat jadi bolak-balik aja kayak gini bro kayak gini tuh dibolak-balik bro tuh udah bisa nih tuh cepet kan oh adem tuh cepet ademnya bro cepet ademnya nih balik lagi bolak-balik aja bolak-balik bolak-balik nah ya kayak gitu bro ini kena nggak oh ini nggak kena ininya keluar ke sana nah gini bro supasanya bro nah kena nih tuh ya tunggu berapa menit juga nih langsung apa langsung adem bro langsung bisa pasang moncong pasang kaper ya kayak gitu jadi buat siapapun lu mungkin yang ngecat kenal potnya susah banget kering bisa dibakar di atas kompor ya dulu gua pernah ngasih tutorial juga kan gua bakar di atas kompor pada ke gelantung aja bro tapi emang itu gua nggak ada malunya gua beberapa ya gua akan kasih tutorial ngapain gua malu-malu ngasih ilmu ngapain kalian ngomel-ngomel ya tiga rang pakai lasan kalau nggak pakai lasan ya pakai kompor kalau nggak pakai kompor ya pakai apa aja kayak gini bro Nah setelah nanti panas lukipasin kayak gini ya tohnya mah udah ayo sih apa wawan-wawan udah kering nih wan-wan udah dom tuh cepetkan bawang tinggal masang wan eh adem tuh dipegangnya enggak demok tuh udah pasang moncongnya tinggal masang moncong cepetkan brel nah nunggu lama ya ini mah digeber ceritanya wanya ya dipaksa dipaksa mateng wanya paksa mateng brel biar nggak ke kemaleman brel karena nunggunya udah dari tadi ya biar nggak terlalu malem banget dipaksa mateng sama wawan kan kayak pisang disemprot ya wanya ya kayak buah aja jadi kalau mateng di pohon eh apa namanya manisnya beda nah kita juga nggak mateng di pohon kita paksa brel biar mateng koknya tuh ditutup solasi kenapa karena ini bahannya standis ya brel bukan bahan biasa ini tebelnya 1,2 yaitu dikletek dulu mah wawan karena ditutup solasi biar nggak ikut serta kecet ganteng kan tuh solasinya masih ada tuh sepertinya nah besin dulu oke moncong bawahnya standis atasnya juga standis brel flip-onnya nggak pakai bahan biasa ya oke saya lanjut dengan pemasangan tamengnya brel tidak sama kalau gak pakai kita dia, sama kuin tadi-kan kita day out, dua pagkak kita enjoyed kali ini dhikali ayat ayat pat producing ayat ayat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton